Pemilihan umum legislatif untuk DPRD Kabupaten Dharmas Raya tahun 2024 hanya diikuti 14 partai politik. Pasalnya, dari 18 partai yang tercatat sebagai peserta pemilu, 4 partai politik tidak mendaftarkan bakal calon legislatifnya ke KPU Dharmas Raya. 4 partai tersebut yaitu Partai Perindo, Partai Buruh, Partai Garuda, dan Partai Kebangkitan Nasional. Hingga batas akhir pendaftaran bacalek, pengurus dari keempat partai tersebut tidak datang ke KPU. Akibatnya, keikut sertaannya sebagai peserta pemilu legislatif DPRD Kabupaten dicoret KPU. Padahal, pendaftaran bakal calek merupakan tahapan wajib yang harus dilakukan pengurus partai politik agar bisa diikutkan sebagai peserta pemilu. Pada kertas suara pemilihan DPRD Kabupaten, nantinya lambang keempat partai tersebut akan ditampilkan tidak berwarna. Empat partai kita tunggu juga tidak mendaftar. Empat partai tersebut yang tidak mendaftar yaitu Partai PKN, Partai Perindo, Partai Buruh, dan Partai Geruda. Ya, dengan telah berakhirnya proses pendaftaran, berarti bisa kita nyatakan bahwa hanya 14 partai yang menjadi kontestan politik untuk perebutan kursi ke DPRD Kabupaten Darmas Raya. Pencoretan keikut sertaan keempat partai tersebut hanya untuk pemilihan DPRD Kabupaten Darmas Raya saja, dan tidak berlaku untuk pemilihan DPRD Provinsi ataupun DPR RI. Eko Pangestu melaporkan dari Darmas Raya.